Intro Selamat sore peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ternyata makan siang gratis diganti ya Dibatalkan menjadi makan bergisi gratis ya Dalam beberapa cuplikan yang kemudian disampaikan oleh Hasim begitu ya Adiknya seorang Prabowo begitu Mereka mengkoreksi betul begitu terkait dengan makan siang gratis Ini makan siang gratis ini dibatalkan diganti makanan bergisi gratis Ya kita lihat saja begitu kan Ya kita lihat saja secara makna ini kan berbeda begitu Janjinya makan siang gratis ya Diganti makanan bergisi gratis Artinya apa? Artinya makanan itu bisa berupa roti ya Bisa berupa biskuit Bisa berupa susu ya Maaf bisa berupa yang lain begitu kan Tapi bukan nasi Tapi kalau makanan makan siang gratis Yang namanya makan siang gratis itu adalah Ada ikannya Ada nasinya disitu begitu kan ya Terus kemudian lengkap dengan sayur-sayur mereka begitu Yang namanya makan siang gratis Kalau mereka berasumsikan adalah makanan bergisi disitu begitu jelas Mereka artinya bukan nasi Bukan berupa nasi Bisa saja berupa kalengan Bisa saja berupa barang-barang yang kemudian Apa namanya non Apa namanya nasi dan sebagainya begitu kan Artinya apa? Artinya mungkin ya Berupa biskuit, roti dan sebagainya begitu kan Itu makanan Itu makanan Makanan bergisi disitu begitu Tapi artinya Secara logika ini sudah mulai dibatalkan begitu kan Ya secara hitung-hitungan APBN kita tidak mampu Ya berapa? Satu hari satu triliun Ya bayangkan Satu tahun ya diperkirakan 540 triliun Kalau nggak salah begitu kan ya Kita lihat saja disitu begitu Dihitung-hitungannya Satu lima tahun Itu bisa menghabiskan dana 2000 triliun Bayangkan 2000 triliun Kalau kita asumsikan dengan saya rinci Dengan bangsa kita Rakyat kita Indonesia kita Yang kemudian mengeluh terkait dengan UKT Tuntas mereka Tidak nyampe 2000 triliun Ya Ini bayangkan 500 triliun saja bisa mereka membuat UKT yang begitu wow Begitu kan ya Saya ini akan menyelamatkan Para generasi anak muda yang mau kuliah Dibandingkan dengan makan siang gratis Rupanya seorang Prabowo mulai Apa namanya Mulai Kebingungan mereka cari uang dari mana Begitu kan ya Kita lihat saja Satu perubahan Dua ya Berubah-ubah janjinya Berubah-ubah janjinya Hahaha Kita lihat saja Perkataan dari Hasim Disitu sebagai adik seorang Prabowo Begitu kan ya Maka secara logika Ini sudah 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 Tidak menempati janji mereka Begitu Belum dilantik saja Seorang Prabowo Sudah dikritik habis-habisan ini ya Ini maknanya sudah berbeda Makan siang gratis Versus makan bergisi gratis Sudah pasti beda Mananya Makan siang gratis itu Sudah pasti tiap hari Makan bergisi gratis itu Pasti ya tentatif Kondisional Kalau udah ya Kalau udah di Dianggal gisinya Cukup dianggap selesai Betul begitu kan Artinya apa Secara logika Seorang Prabowo Sudah mengatakan disitu ya Janjinya Makan siang gratis Makan siang gratis itu kan Setiap hari mereka Ya mulai dari Mulai dari mungkin ya Senin Selasa Rabu Kamis Begitu Jumat Mereka makan siang gratis Untuk anak-anak kita Untuk masyarakat Indonesia Yang membutuhkan itu ya Tapi pada kenyataannya Lihat saja Makanan gratis Makanan bergisi gratis Untuk anak-anak Ini bersifat ya Satu bulan mungkin Satu kali ya Jangan-jangan Tiga bulan sekali Itu bisa saja Itu terjadi Program itu sebenarnya Sudah lama Ya saya masih SD Ya diberikan biskuit Oleh Apa namanya Oleh Kepala sekolah disitu Sebagai bentuk ya Mengatasi stunting Pada waktu itu Sama saja programnya Begitu kan Bisa saja Seorang Prabowo Memberikan program Hal itu Begitu Maka Ya kita lihat saja Begitu Antara makan gratis Dan makanan Bergisi Untuk anak-anak Itu berbeda Maknanya disitu Begitu kan Janji sudah dibatalkan Janji sudah dirubah Belum dilantik Sudah dikritik Ya jangan-jangan Kita lihat saja Nanti ke depan Begitu kan Tidak terlalu pusing Masalah soal ini Begitu Jadi selama ini Tidak pernah dipelajari Alias omon-omon Pantes saja Tidak pernah dilahasin Ya Dengan adanya Digembar-gembor Para pendukung-pendukung mereka Makan siang gratis Makan siang gratis Tapi sekarang coba Rasakan Rasakan sekarang Begitu kan Begitu bingungnya Seorang Prabowo Ya muja-muji Kepada seorang Prabowo Demi ambisi kekuasaan Demi ambisi suara Yang didapatkan oleh rakyat Indonesia Ternyata Diprank juga Ya kita lihat saja Secara kalkulasi Ya benar Begitu kan Ya kata Anies Baswedan Daripada makan siang gratis Dengan anggaran yang begitu Fantastis Mending ya Satu keluarga Satu serjana Bagus kan Ini program baik Begitu kan Orang yang tidak mampu Disitu Begitu Di dalam keluarga mereka Ada satu serjana Nah Itu penting Untuk gagasan itu Begitu Maka Banyak sekarang ini Belum apa-apa Sudah diganti Belum apa-apa Belum dilatih Sudah Dikoreksi sana-sini Begitu kan Siapa yang tidak tertawa Begitu Jangan-jangan Ini hanya Omon-omon Saja Benar-benar Prabowo pikirkan Belum matang Dan belum cocok Jadi pemimpin Juga program-programnya Tidak jelas Ini negara yang Berjumlah 280 juta Lebih Bukan satu Kelurahan Prabowo Prabowo Ini komentar Dari Indonesia Begitu kan Maka Masyarakat Indonesia Itu Begitu kan Diberi Biasiswa gratis Diberi Apa namanya Diberi dengan Anaknya bisa kuliah Internet gratis Dan sebagainya Mereka tidak mau Begitu Malah mereka Memilih makan gratis Ya kita rasakan aja Semuanya Nikmati aja Begitu kan Ya ini semua Begitu Mari kita baca ya Ini Prabowo ganti Makan siang gratis Jadi makan bergisi gratis Ini gimana Belum dilantik aja Sudah seperti itu Ini Presiden terpilih Prabowo Subianto Mengkoreksi Nama program Makan siang gratis Menjadi makan bergisi gratis Apa alasan Dibalik koreksi Istilah program tersebut Saya ingin sedikit Koreksi ya Setelah kita pelajari Ternyata istilah tepat Itu adalah Makan bergisi gratis Untuk anak-anak Kita lihat saja Dalam kalkulasi Makanan bergisi Gratis Untuk anak-anak Itu kan beda lagi Bisa saja Berupa bukan nasi Bisa saja Berupa bukan nasi Bisa saja yang lain Wakil ketua mempertanggirindah Habibur Rahman Mengatakan Tim internal Prabowo Subianto Mengkaji Pengubahan Penamaan program Makan siang gratis Sebab menurut Habibur Rahman Nama program makan Tersebut diubah Agar waktunya Bisa lebih fleksibel Oke lah Tidak ada masalah Tapi menonya Sama enggak Begitu kan Pertanyaannya sekarang Menonya sama Enggak Begitu Atau jangan-jangan Satu bulan Sekali Mau diberikan Dua bulan Sekali Tiga bulan Sekali Atau satu minggu Berapa kali Nah Itu yang kita lihat Hari ini Masyarakat masih Mempertanyakan itu Begitu kan Yang namanya Makan siang gratis Kalau janjinya Tiga bulan sekali Ini gimana Begitu kan Yang mending Jujur aja Kepada rakyat Indonesia Hari ini Begitu ya Biar tidak dicap Omon-omon doang Menurut Habibur Rahman Di berbagai wilayah Siswa sekolah TK dan SD Bisa saja pulang sekolah Sebelum waktu jam makan siang Oleh karenanya Jika siswa TK dan SD Yang masuk pagi Harus menunggu Waktu jam makan siang Dan itu terlalu lama Bahkan di berbagai wilayah Untuk anak TK dan SD Satu sampai dua Sudah pulang sebelum jam 12 Oke lah Dengan kajian-kajian Seperti itu Tidak masalah Itu masalah teknis Begitu kan ya Itu masalah teknis Sebenarnya Tapi Mungkin enggak program ini Akan dilanjutkan Begitu kan Mungkin enggak program ini Teralisasi Begitu kan Tapi Nampaknya bagi kami Adalah agak jauh Begitu kan Ya makan Makan siang gratis Makanan Bergisi untuk anak-anak Kita tunggu saja Saya bingung Untuk Untuk melihat ini semua Begitu kan Dengan adanya perubahan ini Sudah jelas mereka Artinya Secara logika Jujur aja Kalau uangnya itu Tidak ada Begitu kan Ya jujur aja mereka Kalau uangnya itu Tidak ada Oke ya mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Dan youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih